Hai semuanya, selamat datang kembali ke Nels by Sindora Selamat datang kembali ke Nels by Sindorella Selamat datang kembali ke Nels by Sindorella Selamat datang kembali ke YouTube channelnya Jaisi Sindorella Langsung masuk ke pembahasan dan tutorial Nah disini aku sudah ada stiker dan juga gel color Yang akan aku aplikasikan Dan aku tunjukin ke kalian Gimana nih cara pasang stiker-stiker ini Jadi yang pertama tadi itu stikernya bentuk bunga gitu Terus yang kedua tadi stiker tato Dan yang ketiga ini kayak semi-semi tato gitu Dan kali ini aku akan lapisi dulu ya Di kuku aku dengan gel color warna putih Di jari kelingking dan jari telunjuk Dan warna hitamnya itu di jari tengah dan di jari manis Ini lapisan pertama ya guys Nah kalian wajib banget nanti bikin dua lapis ya guys Nah ini aku UV dulu selama satu menit kurang lebih Sampai dengan dua menit juga gak apa-apa Tapi satu menit juga oke sih Nah terus juga disini kan ada yang bleber gitu ya guys Atau gak rata Nah ini cara meratakannya adalah Kalian ambil kuas Terus kuasnya udah bersih ya Udah dibersihkan dengan remover ya Nah terus kuasnya pastikan kering Lalu kalian tarik di bagian yang bleber Atau yang ke samping-samping ya Atau gak rata ya dari kukunya Nah setelah itu baru kalian lap Dan kita rapikan aja Jadi inget ya remover atau acetone itu gak boleh nempel di kuas Jadi kuasnya itu sebagai harus kering Jadi ibaratnya si acetone itu membersihkan kuasnya aja Bukan membersihkan tintanya Jadi kalian ketika mengelap di bagian kuteknya itu Pastikan kuas kalian harus kering ya Pakai tangan juga boleh Seperti yang aku lakukan sekarang Untuk menjaga bagian-bagian yang susah dijangkau dengan kuas ya guys Kita UV lagi dari lapisan kedua tadi Sekarang aku langsung masuk ke desain lukis ini Jadi aku bikin kayak tetep gitu Di belakangnya ada kayak background lah ibaratnya gitu loh ya Jadi kayak ada kayak base lagi Cuman desain flat gitu Dikombinasiin warna Nanti biar nanti di atasnya ada stickernya gitu Nah ini aku bikin juga French nails Tapi French line gitu Dan aku elap juga bagian yang aku tidak inginkan Lalu aku UV lagi selama 1 menit kurang lebih Terus untuk sticker yang pertama ini Kalian itu caranya harus mengecek nih guys Kalian tekan atau kalian lipat Terus kalian lihat Kalau ada bagian samping dari stickernya Atau motifnya yang keluar dan bisa diangkat Itu berarti dia udah ada lem di belakang stickernya Jadi gampang banget Kalian cuma tinggal nempelin aja seperti gini ya guys Nah jadi tips yang pertama itu kalian wajib banget ngecek dulu ya Si stickernya dengan cara melipat stickernya Jadi kalau di bagian samping motifnya itu bisa diangkat Kalian udah bisa langsung tempelin aja ke kukunya Ini gampang banget guys Untuk stickernya sendiri tuh aku beli kisaran harga 15.000-25.000 Untuk jenis sticker yang udah ada lemnya seperti ini ya guys Dan untuk desainnya sendiri Aku gunakan desain kombinasi warna dengan sticker Jadi ini tadi kita udah bikin kan kombinasi warnanya Hitam dan putih di belakang latarnya itu Lalu kita pasang dengan stickernya Untuk sticker yang ini juga ini aku cek sekarang ya guys Lalu lihat gak ada bagian tepian atau samping dari motifnya yang bisa kita angkat Gimana caranya? Jadi kalian wajib banget siapkan Satu cangkir air putih atau air bersih aja Jadi nanti akan kita gunting dulu ini stickernya ya Caranya Jadi jangan sampai kalian salah Ambil air putih ya Bukan remover atau cleanser Lalu kita gunting si stickernya Setelah kita gunting stickernya Lalu nanti akan kita celupkan di dalam airnya ya Seperti ini Setelah kita celupkan Gak usah lama-lama Sebentar aja Sampai dia agak basah Baru kita cari tepiannya ya guys Baru kelihatan tepian dari si motifnya ini Atau kuku-kuku-kukunya ini Dan baru kita bisa tempelkan ke kukunya Atau ke kutek yang tadi yang ini ya Tuh kenel fitnya Oke Nah kalau dia masih basah gini Kalian tinggal tekan-tekan aja Dengan kapas yang anti serat ya Atau tisu juga boleh Sampai airnya itu agak sedikit kering Boleh juga kalian tetap lanjutkan Dengan desain yang kalian mau ya Jadi ini aku mau nambahin satu lagi juga Untuk diatasnya Biar dia kelihatannya lebih lucu aja Nah inilah hasilnya guys Tapi untuk yang satunya Kayak ada efek kucing ini juga sama Karena ini aku ngambil dari stiker tato Jadi ingat kalau kalian ke tempat manapun Kayak misalnya supermarket, mall Ataupun Kayak ini aku sebenarnya beri di strawberry ya guys Jadi ini tuh stiker tato Gitu loh yang untuk di kulit Jadi aku pasang di kuku juga boleh Sekreatif mungkin aja guys Jangan terlalu tepaku Dengan stiker nail art Karena banyak banget stiker yang bisa kita tempelin Atau kita gunain di kuku sendiri Atau di nail art sendiri ya guys Jadi jangan terpaku ya Kalau misalnya kalian mau beli Stiker yang kalian pengenin Misalnya motifnya itu slombop Tapi gak ada nih Gak nemu di Shopee Atau di toko nail art Kalian bisa gunakan dengan stiker tato Kalian bisa cari di mall-mall Seperti kayak misalnya Strawberry Terus Naughty Itu banyak kan Biasanya mereka jual-jual stiker Nah kalian bisa gunakan juga Sebagai desain tambahan Untuk kutek gel kalian Nah disini aku sedang merapikan ya guys Nah untuk Si stiker sendiri Tekniknya itu Kalian bisa pasang top coatnya Dua kali ya Atau dua lapis ya Nah kali ini aku akan pasang dulu Top coatnya di lapisan pertama Setelah ini akan aku UV LED-kan Selama satu sampai dengan dua menit ya guys Nah ini aku akan lapisin lagi Dengan top coat di lapisan yang kedua ya guys Gampang banget kan Stiker ini cara pasangnya Jadi kalian cukup tempelin aja Terus pasang top coat dua kali ya guys Ingat kalau stikernya tadi Harus dicek dulu Jadi kalian harus Pinggirannya itu kalian lipat dulu Biar kalian lihat nih Ini tipenya yang udah ada lemnya atau belum Jadi kalau dia belum ada lemnya Pastikan kalian harus gunting dulu Baru kalian masukin ke dalam air Seperti aku tadi ya guys Baru bisa diangkat si stikernya Baru kita bisa tempelin ke kukunya Jangan lupa juga kasih cuticle oil Atau vitamin cuticula Dan inilah hasilnya Kalau kalian suka Jangan lupa like videonya Subscribe juga Kalau kalian pertama kali datang Di youtube channel ini ya guys Thank you so much for watching See you in my next video And bye bye Sub indo by broth3rmax